Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iskai Community Ini adalah hari pelatihan kita Yaitu adalah hari kedua Pelatihan optimalisasi Facebook sebagai media edukasi Untuk hari ini kita akan membuat Yang pertama adalah akun Facebook Bagi bapak ibu yang belum mempunyai akun Facebook Jadi bisa disimak bagaimana langkah-langkah Dalam membuat Facebook Yang kedua Kita disini akan memperkenalkan Fitur-fitur apa saja yang dapat dimanfaatkan Untuk melakukan pembelajaran Menggunakan Facebook Dan yang ketiga Hari ini kita juga akan membuat Dimana membuat grup Ataupun kelas Yang nantinya akan kita gunakan Sebagai tempat Ataupun wadah pembelajaran kita Menggunakan Facebook Langkah pertama Silahkan bapak ibu pastikan Koneksi internetnya sudah tersambung dengan baik Lalu kita buka browser Disini saya akan menggunakan Browsernya adalah Google Chrome Jadi setelah dipastikan Koneksi internet sudah tersambung dengan baik Maka kita buka Maka kita buka koneksi internet kita Setelah itu Kita disini Bisa klik Yaitu Alamatnya Facebook.com Oke kita ketikkan disini Facebook.com Setelah kita klikkan Facebook.com Maka tampilan akan seperti ini Facebook Facebook help you connect And share with the people In your life Disini Di perintahkan Untuk memasukkan email Password Untuk login Ataupun Bisa membuat Apa namanya Akun baru Di create new account Karena ceritanya ini Kita belum mempunyai Facebook Maka kita pilih Create new account Tapi kalau misalnya bapak ibu Sudah mempunyai akun Facebook Silahkan menggunakan akun Facebook Yang sudah ada Jadi bisa langsung login disini Bila bapak ibu lupa passwordnya Bisa di forgotten password Yang penting bapak ibu masih mengingat email yang digunakan Oke disini kita create new account Nah disini di create new account Akan ada tulisan Site up It's quick and easy Ada first name Surname Mobile number Email address Ada new password Birthday Female Ataupun jenis kelamin Nah Coba disini kita mulai Ketikkan Namanya Misalkan 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 Nama saya Nah disini kita akan Masukkan 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 kembali Emailnya Passwordnya Ulang tahun Tanggal ulang tahun Misalkan 11 11 11 Misalkan 2001 Sign up Oke sedang proses Ditunggu bapak ibu Yang penting sudah memasukkan nama Lalu email Dan password yang diinginkan Diingat Ingat ya bapak ibu Kalau misalkan Membuat akun Silahkan diingat Ingat Oke Jadi nanti Setelah kita Sudah mendaftar Ada Konfirmasi Enter the code from your email Jadi nanti kita akan Mendapatkan email Dari facebook Oke Sudah konfirmasi You have successfully Confirm your account With the email You will use the email address To log in Oke Jadi kita sudah bisa Membuat Yang namanya Akun facebook Jadi bapak ibu Yang belum punya akun facebook Silahkan buat Langkah-langkahnya Seperti yang Saya contohkan ini Nah Disini ini Masih tampilan Awal Remember Oke Next time you log in the process Nah Kita close aja Ini adalah tampilannya Kita belum punya apa-apa Disini Nah Disini What's your mind Linda Tampilan awal Stay connect In messenger room Jadi kalau misalkan Bapak ibu mau Membuat Room Nah Kita bisa disini Room Percakapan Ya Jadi bisa disitu Find friend Kita Akan Apa namanya Mencari teman Misalkan Seperti itu Oke Teman You have friend request You will see them here Nah Temannya belum ada Karena ini akunnya baru Ini caranya kita membuat yang namanya Akun Facebook Langkah selanjutnya Ataupun tahapan selanjutnya Kita Akan memperkenalkan fitur-fitur apa saja Yang ada di Facebook Oke bisa dilihat Bapak ibu Disini Adalah tampilan Facebook kita Setelah kita sudah Membuat Membuat Facebook Nah Ini disini Bapak ibu bisa merubah foto Disini ada home Yang pertama Ada brand Ataupun home Disini Akan muncul berbagai macam Nah Disini adalah watch Jadi watch ini untuk melihat Berbagai macam aktivitas Aktivitas sebuah channel Ataupun Akun yang Kita Sudah Ikuti Lalu disini Sekarang Ada yang namanya Untuk berjualan Berjualan Disini Ada Ada tawaran Jadi ada Facebook Marketplace Jadi bukan hanya untuk berkomunikasi saja Tapi Disini juga kita bisa melihat Untuk berjualan Ada marketplace Misalkan disini Menawarkan rumah Menawarkan Mobil Disini Sudah tersedia Disini Lalu Kalau kita geser ke samping Disini adalah Group Jadi group apa saja yang kita ikuti Ini akan muncul disini Ada saran-saran Untuk bergabung Di dalam group Disini ada Kita kalau misalkan ingin bergabung Tinggal kita join ataupun gabung group Kalau misalkan kita tergabung di dalam Sebuah group Maka nanti disini akan ada notifikasi Siapa yang memposting Ini adalah notifikasi-notifikasi Dari group yang kita ikuti Lalu disini Lainnya Lainnya disini Nah disini kita bisa melihat Bahwa Ada nama kita Ada teman Nah kita lihat Temannya kita Nah ini temannya kita Berapa ada permintaan pertemanan Atau saran Semua teman Ada ulang tahun Ataupun Kita menyiapkan daftar khusus Nah ini ada permintaan pertemanan Nah kalau misalkan ada permintaan pertemanan Ini kita konfirmasi Kalau misalkan kita tidak kenal Kita bisa menghapus Untuk tidak Menerima notifikasi Bahwa Ada yang ingin mengajak Untuk berteman Itu di teman Lalu kita pindah lagi Tadi teman Sudah ada group Marketplace Watch Ada kenangan Jadi kenangan itu adalah Untuk mengingatkan kita Bahwa mungkin kita pernah memposting Sesuatu Ataupun kita pernah menandai Nah Disini pada hari ini 7 tahun yang lalu Nah Ada yang postik disini Raja 4 Nah Anda sudah melihat semuanya Jadi kenangan-kenangan kita Di masa lalu Itu bisa dilihat Di Kenangan Atau memori disini Oke lanjut Disini ada Tanda plus Artinya Buat Buat apa Nah disini ada Yang pertama adalah Postingan Postingan itu Misalnya kita mau Mengupload foto Kita misalkan Mau membuat Sebuah tulisan Promosi Itu bisa dipostingan Cerita Nah cerita ini Seperti halnya Kita membagikan foto Ataupun tulisan Seperti misalkan Kita di WA Lalu ada forum Di forum ini Kita bisa melakukan Yang namanya Obrolan video Dengan siapapun Di dalam Atau di luar Facebook Tanpa batas waktu Jadi forum ini Kita bisa membuat Group Ataupun Misalkan Kita mau diskusi Hanya 5 orang saja Kita bisa membuat Sebuah forum Untuk melakukan Telekonferensi Seperti zoom Lalu disini ada halaman Nah halaman itu Seperti Fans page Jadi misalkan Kita itu membuat Sebuah halaman Ataupun Fans page Yang misalkan Berisi tentang Cerita-cerita kita Misalkan kita suka Menulis disana Kita membuat halaman Gemar menulis Disana setiap harinya Bapak ibu bisa Menulis Cerita-cerita Cerpen Ataupun misalkan Puisi disana Nah nanti Itu bisa disebarkan Nanti bisa di Akses untuk Beberapa orang Yang menyukai Halaman tersebut Lalu yang selanjutnya Adalah iklan Iklan bisnis Merk Ataupun organisasi Anda Jadi kita bisa Mengiklankan Sesuatu Entah itu sekolah Entah itu Misalkan Barang yang kita Akan jual Nah yang Selanjutnya adalah Group Group Nanti kita akan membuat Group setelah ini Lalu ada acara Jadi acara itu adalah Kumpulan orang-orang Dengan acara publik Ataupun pribadi Jadi misalkan Kita mau menyelenggaran Sebuah acara Kita bisa menuliskannya Di facebook Lalu bisa Konfirmasi disana Lalu selanjutnya adalah Penawaran di marketplace Dan lowongan kerja Itu Untuk create Ataupun buat Nah disini Sampingnya adalah Messenger Messenger ini Berisikan yang namanya Pesan Nah Kita bisa Menginstall Disini ada 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 Pesan-pesan Istilahnya Inbox Ataupun Kalau di instagram Namanya DM Direct message Yang tidak bisa Dilihat Oleh Public Jadi ini Hanya bersifatnya Personal Hanya untuk kita Saja Disini adalah Notifikasi Jadi siapa Yang melakukan Aktivitas Di grup Ataupun Misalkan secara Pribadi Terus misalkan Ada yang ulang Tahun Nah ini disini Akan muncul Di notifikasi Lalu disini Disini bisa Kita lihat Ini akun profil Kita Pengaturan Privacy Untuk mengatur Bagaimana privacy Kita mau dibatasi Ataupun Ingin Menyetting Ataupun Membuat Ini menjadi Lebih Private Ini bisa disini Itu pengaturan Pemeriksaan Privacy Jadi mengatur Tentang Yang namanya Bahasa juga Lalu Bagaimana Konfirmasi Email kita Apakah sudah Aman Menggunakan Email Ataupun Menggunakan Yang namanya Nomor handphone Disini bantuan Kalau misalkan Bapak ibu Terjadi kendala Di facebooknya Bisa melakukan Bantuan disini Tampilan Atau Aksesibilitas Nah disini Modenya gelap Kita bisa Aktifkan Nah jadinya gelap Warnanya hitam Untuk tidak Terlalu Mencolok di mata Mode kompak Perkecil ukuran font Agar lebih banyak konten Jadi Apakah mau dikecilkan Dibesarkan Atau ini sudah cukup Nah ini bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Ataupun Keinginan Bapak ibu Nah disini adalah Keluar Kalau misalkan kita Mau meninggalkan Akun ini Kita bisa keluar Untuk Yang namanya Lockout Sehingga nanti Kalau misalkan Bapak ibu Perangkatnya Laptopnya itu Digunakan oleh orang lain Tidak langsung Masuk ke facebook Bapak ibu Jadi lebih aman Dan lebih Privacy Oke itu saja Adalah tampilan Tampilan Ataupun fitur-fitur Yang ada Di dalam facebook Nanti Saat kita membuat Group Akan ada Fitur-fitur lain Yang nantinya Akan membantu Untuk proses Pembelajaran kita Dan dapat Memudahkan kita Dalam Melakukan Aktivitas Oke selanjutnya Selanjutnya Kita akan lanjut Cara membuat Group Di facebook Kita beranda dulu Disini Kita ke beranda Nah Ini ya Disini ini cerita Jadi kalau misalkan Teman-teman kita Membuat status Membuat story Nah ini Masuk ke dalam sini Oke Langkah yang pertama Disini ada Tombol plus Ataupun buat Kita klik plus Nah Lalu kita Pilih Group Nah Disini Langsung tertulis Buat group Buat group Misalkan Contohnya Belajar Bareng Oke Kita akan buat Nama grupnya Belajar bareng Lalu Pilih dulu Ini mau Privacy Ataupun Public Kalau misalkan Public Berarti bisa Dilihat Bila di search Ataupun Dicari Di mesin pencarian Tapi kalau misalkan Private Hanya Anggota Group Yang bisa Melihat Postingan Tersebut Karena kita Inginnya Private Maka Kita klik Private Disini Sudah Lalu Sembunyikan Group Atau Terlihat Kita bisa Mengaksesnya Kita terlihat Lalu Undang Teman Undang Teman Kita bisa Klik Misalkan Teman Kita Oke Lalu Misalkan Iskay Bapak ibu Bisa mengundang Teman-teman Yang lain Klik Klik Buat Oke Ditunggu Prosesnya Kita sudah Bisa Membuat Yang namanya Group Jadi Membuat Group itu Hanya Butuh Ini ya Kita Hanya Butuh Nama Lalu Anggotanya Kita Masukkan Terlebih Dahulu Nanti Bisa Yang lain Untuk Menyusul Kalau Misalkan Mau Bergabung Disini Ada Klik Di bawah Bergabung Kelolaan Notifikasi Berhenti Mengikuti Group Ataupun Yang lainnya Disini Kita Akan Kita Kita Bisa Mengganti Mengganti Dari Gambar Di Group Ini ya Misalkan Kita Mau Unggah Foto Atau Pilih Dari Ilustrasi Bisa Juga Kalau Kita Tidak Punya Mungkin Kita Bisa Disini Ataupun Kita Mau Mengunggah Kita Bisa Menggeser Simpan Perubahan Kalau Kita Mau Menggunakan Yang Ada Di Perangkat Kita Berarti Bisa Unggah Foto Sudah Kita Bisa Membuat Group Sekarang Lalu Nah Disini Ada Fitur Untuk Admin Jadi Bantuan Admin Permintaan Anggota Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Nanti Ingin Menjadi Anggota Kita Nanti Akan Masuk Kesini Notifikasinya Akan Kita Terima Atau Kita Tolak Pertanyaan Ke Anggotaan Kita Bisa Membuat Pertanyaan Keanggotaan Misalkan Kalau Misalkan Ada Yang Mau Untuk Bergabung Di Kita Kita Bisa Menambahkan Pertanyaan Misalkan Apakah Kamu Disini Misalkan Ada Kotak Centang Pilihan Ganda Ataupun Jawaban Tertulis Disini Saya Mau Pilih Opsi Iya Tambah Opsi Lagi Tidak Simpan Jadi Pertanyaannya Juga Bisa Kita Tambah Lagi Misalkan Apa Yang Ingin Kalian Pelajari Anda Pelajari Jawabannya Tertulis Karena Kalau Misalkan Apa Yang Anda Pelajari Kan Banyak Pilihannya Maka Kita Jawaban Tertulis Simpan Sudah Nanti Ini Akan Diajukan Oleh Teman Teman Ataupun Anggota Yang Akan Bergabung Oke Itu Untuk Pertanyaan Anggota Kalau Mau Kita Hapus Bisa Langsung Kita Hapus Disini Klik Hapus Postingan Terjadwal Ada Postingan Terjadwal Disini Mungkin Kita Mau Membuat Sebuah Postingan Nanti Bagaimana Caranya Membuat Postingan Akan Kita Pelajari Di Hari Berikutnya Ada Aktivitas Jadi Ini Akan Ada Aktivitas Yang Telah Kita Lakukan Oh Tanggal Sekian 6 Januari Pukul 6 18 Saya Menambahkan Catatan Mengubah Foto Sampul Lalu Membuat Sebuah Pertanyaan Jadi Kita Bisa Melihat Apa Saja Aktivitas Yang Kita Telah Lakukan Ini Kita Sebagai Admin Saya Sebagai Admin Disini Lagu Bisa Memanfaatkan Ini Untuk Mengelola Kelasnya Menggunakan Facebook Pengaturan Facebook Disini Pengaturan Facebook Nama Dan Keterangan Ada Privacy Kita Bisa Rubah Lagi Sembunyikan Group Atau Terlihat Lokasinya Bisa Kita Pilih Lokasinya Di Semarang Di Menado Di Medan Kita Bisa Sesuaikan Group Ini Kita Bisa Untuk Meng-copy Ini www.facebook.com Ini Kita Bisa Untuk Meng-copy Ini Lalu Kita Berikan Ke Teman Ataupun Anggota Yang Ingin Diajak Bergabung Warna Group Misalkan Saya ingin Warna Group Hijau Simpan Misalkan Seperti Lencana Afiliasi Group Jenis Group Umum Nah Ini Kelola Anggota Siapa Yang Bisa Bergabung Hanya Profil Saja Siapa Yang Bisa Menyetuji Permintaan Anggota Apa Semua Orang Di Group Ternyata Saya Mau Ganti Siapa Yang Bisa Menyetujui Berarti Hanya Admin Saja Agar Lebih Bisa Terkontrol Siapa Saja Yang Sudah Masuk Kedalam Group Kalau Diskusi Siapa Yang Bisa Memposting Disini Kita Bisa Mengatur Siapa Yang Bisa Memposting Apakah Siswa Siswa Itu Bisa Memposting Kalau Misalkan Kita Ingin Disana Kita Saja Maka Kita Klik Hanya Admin Simpan Setujui Semua Postingan Anggota Apakah Anda Ingin Menyetujui Semua Postingan Anggota Nanti Kalau Misalkan Kita Ingin Anggota Berdiskusi Maka Kita Bisa Rubah Lagi Menjadi Semua Orang Di Grup Bisa Mengelola Diskusi Siapa Yang Bisa Memposting Diskusi Urutan Komentar Jadi Nanti Akan Ada Komentar Biasanya Kalau Misalkan Kita Sudah Posting Ataupun Nanti Membuat Postingan Nanti Akan Ada Komentar Komentar Ataupun Misalkan Pendapat Tambahkan Komentar Secara Otomatis Dalam Urutan Apapun Yang Mendorong Partisipasi Dalam Grup Yang Terbaru Ataupun Misalkan Semua Komentar Bisa Disesuaikan Apa Yang Ingin Ditunjukkan Pintasan Postingan Format Postingan Postingan Secara Anonim Ditambahkan Ke Grup Fitur Menambahkan Kemampuan Agar Anda Dan Orang Lain Menambahkan Hasil Maksimal Acara Misalkan Kita Membuat Acara Jadwalkan Secara Online Atau Pribadi File Izinkan Untuk Semua Orang Membagikan Ke Grup Ada Nanti Akan Ada Forum Ada Gif Ada Jual Barang Minta Rekomendasi Pembukaan Percakapan Pesan Ide Jadi Hari Keempat Kita Membuat Pesan Ide Polling Disini Ada Rising Start Selanggirakan Tanya Jawab Video Siaran Langsung Dan Ada Visual Storyteller Jadi Kita Bisa Melakukan Storyteller Disini Ini Adalah Grup Jadi Kita Hari Ini Sudah Bisa Membuat Yang Pertama Membuat Akun Facebook Yang Kedua Adalah Fitur Apa Saja Yang Ada Di Facebook Secara Umum Lalu Disini Juga Saya Sudah Melakukan Ataupun Membuat Grup Dan Apa Saja Pengaturan Pengaturan Di Dalam Grup Ini Dan Kita Sebagai Admin Di Dalam Oke Kita Sekarang Akan Keberanda Dari Grup Kita Tampilannya Seperti Apa Tampilannya Adalah Seperti Ini Oke Tentang Diskusi Belum Ada Apa Apa Ya Undang Ini Bisa Kita Untuk Mengundang Teman Jadi Kita Tidak Manual Kita Bisa Mengundang Teman Dengan Menggunakan Misalkan Disini Masukkan Ke Group Kirim Undangan Kita Juga Bisa Video Siaran Langsung Ada Foto Video Ada Polling Topik Anggota Acara Media Disini Ada Titik Tiga Lihat Permintaan Anggota Konten Anda Berbagi Kelola Lancana Sematkan Group Jadi Disini Juga Bisa Sematkan Group Jadi Tidak Lagi Apa Namanya Ketinggalan Jadi Bisa Terlihat Karena Sudah Disematkan Jadi Kalau Misalkan Tidak Akan Tertutup Kita Bisa Tulis Komentar Disini Untuk Menyapa Para Audience Disini Ada Pesan Baru Kita Bisa Klik Misalkan Kita Mau Mengetikkan Pesan Kita Kepada Siapa Kepada Misalkan Misalkan Kita Mau Meng Girimkan Pesan Kepada Hai Misalkan Silahkan Bisa Berdiskusi Di Forum Ini Disini Ada Polling Video Siaran Langsung Dan Lain-lainnya Kita Bisa Mem Buat Ataupun Menyusun Pembelajaran Kita Di Dalam Grup Sini Oke Hari Ini Sudah Cukup Itu Saja Terima Kasih Untuk Hari Ini Sampai Jumpa Di Pertemuan Kita Selanjutnya Yaitu Pertemuan Hari Ketiga Dimana Kita Akan Belajar Lebih Lanjut Caranya Menyisipkan Ataupun Membuat Postingan Dengan Melampirkan File File Yang Ada Sehingga Bisa Dibaca Di Dalam Anggota Grup Kita Terima Kasih Untuk Hari Ini Sekian Dari Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima